Intro Salam jumpa pemirsa BINUS TV Sekarang Andi sedang menyaksikan Ngorek Ngobrol bareng rektor bersama Profesor Haryanto Prabowo Selaku rektor BINUS University Saya Anita Irdiana Malik Bersertakan saya Vicky Kurniawan Akan menemani Anda selama satu jam ke depan Dengan membahas tema Mengembangkan kreativitas dalam mencapai prestasi Nah sekarang di sini studio sudah ada dua bintang tamu kita Kita perkenalkan dulu langsung Laurentius Steven dan O Vintang Selamat datang kepada bintang tamu kita Dan juga khususnya kepada Profesor Haryanto Selaku rektor BINUS University Bagaimana kabarnya? Apa kabar? Baik Oke ini kita manggilnya apa nih? Steven Steven aja dan Olvin aja Enggak pakai kakak atau apa? Enggak usah Santai aja Takutnya kesannya agak terlalu tua gitu ya Iya Oke Tapi pertama-tama pengen ngobrol-ngobrol dulu nih Sama pengen sama kakak Olvin dulu nih Eh sama Olvin dulu ya Olvin itu sekarang kegiatannya apa aja? Sedang sibuk apa aja nih sekarang ini? Sekarang ini sih kebetulan aku lagi kebanyakan sibuknya untuk ngebantu tim ya Teman-teman tuh untuk industri digital Jadi kita lebih banyak menyediakan servis digital marketing gitu Jadi ya lebih banyak terlibat untuk manajemen juga sih anak-anak semuanya gitu loh Oh jadi lebih ke arah kreatif digital strategi ya Iya Dan sekarang itu bergerak udah independent company? Iya secara langsung sih udah independent company Jadi aku sama tim kebetulan juga teman-teman anak minus juga sih kemarin itu Ya kita ketemu bareng di dunia kerja Terus kita ngeliat passion kita sama gitu kan Kita sama-sama mau jalanin ini sih gitu jadinya Oke untuk kalau Steven nih sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang saya lagi sibuk mempersiapkan rumah produksi saya yang kecil-kecilan Iya Basically saya music composer Cuma karena sering bekerja di production house Jadi saya mempelajari segalanya di production house Jadi dari pembuatan kayak pembuatan film atau konten Jadi saya kepengen punya sendiri Melihat dari latar belakangnya itu lulusan binusian jurusan ME ya Management Economy Iya Kenapa bisa nyasar ke jadi komposer? Dari manajemen kok bisa nyasar ke komposer gitu kok Kayaknya agak gak nyambung sebenernya Tapi kok bisa gitu Sebenernya nyambung sih di bisnisnya nyambung ya Ilmunya masih dapet lah di bisnisnya Memang kalau untuk secara corenya memang gak nyambung sih ya Seperti itu lah ya Oke beralih ke Olvin Oke Olvin ini dulu waktu lulusan binus tahun 2004 ya Waktu itu masuk di binus ini di jurusan apa ya? Jurusannya kebetulan aku IT Oh IT Programmer jadinya Jadi cukup pas Masih cukup sesuai Cukup sesuai ya Oke nah ini menurut Prof Har mengenai mengembangkan ide dan kreativitas jaman modern sekarang ini kan anak-anak remaja khususnya itu juga mereka kreatif dan banyak ide-ide inovatif seperti Stephen dan juga Olvin gitu menurut Prof Har bagaimana? Ya kebetulan dua binus ini ya yang bisa dijadiin contoh bergeraknya di bisnis atau jasa kreatif Memang ditunjang pakai teknologi, ditunjang pakai kemampuan bisnis Tapi yang diutamakan itu kreativitas ya sama inovasinya Bagi saya ini memang sudah zamannya ya sudah eranya gitu Jadi selain memang era kreativitas itu sebagai core produknya, core bisnisnya Juga dalam meminus bisnisnya, meminus pengembangannya kan butuh kreativitas Butuh terobosan-terobosan ya Walaupun tadi bilangnya kuliah di binus kebetulan Kebetulan jurusannya kebetulan Tapi saya pikir untuk menjadi sukses ke depan satu kunci yang penting kreativitas Karena teknologi makin maju, makin mudahan, makin murah, makin bisa dibeli Tapi yang diadu itu kemampuan kreativitas, inovasi Saya kira dua binus yang ini bisa dibeli Terima kasih